Jelang Lebaran Idul Adha pada bulan Juni mendatang, stok sapi di Kabupaten Bintan masih kosong. Pantauan di tingkat peternak sapi, stok untuk memenuhi kebutuhan lebaran masih sangat kurang. Salah satu peternak sapi di Kampung Karang Anom, Kelurahan Toapaya Asri, Kabupaten Bintan, Amat, mengatakan untuk stok sapi di peternakannya sudah tidak ada. Dirinya sudah tidak bisa mendapatkan sapi sejak Lebaran Idul Fitri lalu. Saat ini di kandang miliknya hanya tersisa 18 ekor sapi, yang mana induk sapi sebanyak 3 ekor serta anak sapi 3 ekor dan 12 ekor sisanya sudah dipesan untuk Hari Raya Idul Adha nantinya. Untuk itu, dirinya mengharapkan kepada pemerintah untuk bisa mencari solusi agar bisa mendatangkan sapi seperti biasanya. Saat ini menurutnya harga untuk bibit sapi biasanya hanya 12 juta rupiah, kini bisa mencapai 18 juta rupiah. Kalau sebabnya kosong, ya ini dari pemerintah belum masuk sebab ada penyakit nih. Harapannya apa deh? Harapannya ya cepat dimasukkan, biar lancar. Masyarakat itu biara sapi biar enak kan gitu. Kurban pun enak kan gitu kan. Harapannya petangannya kan begitu. Kalau untuk kurangnya sendiri sekarang kemana pada sapinya? Ya, itu tinggal tergantung pemerintah. Nah, tinggal tergantung pemerintah bisa masukkan atau tidak kan gitu.